ya mungkin disini beberapa berapa orang udah ada yang kenal termasuk Halo Pak Michael Oke disini juga saya nggak sendiri ya hab nggak sendiri disini ada ditemani oleh Nesty Ang sebutan kerennya ya beliau merupakan CEO kopi chai way ayo selo dulu tips tips kutip kopi seru Assalamualaikum payono ya Assalamualaikum orang suruh napa nyapa Nesty nyapa payono tau napa sih napa Nesty tiap hari udah bosen Oke eh jangan lupa di etalase sering santai 62 ini ada background Zoom bisa kalian pergunakan untuk bisa lebih mempermanis ada jalannya sering santi sering santai santai ini Oke laptopnya nggak support dari Durham di saya hahaha Oke oke Pak Michael nggak papa Nah kita mau ngapain aja disini Nes kali ini sama hampir sama seperti sebelumnya kita akan coba memvisualisasikan data kalau sebelumnya kita udah ada visualisasi data Pandawan kali ini kita akan visualisasi data chai dan nggak cuma visualisasi doang ya Bunda juga akan apa ya mempercantik visualisasinya penasaran nah betul dan juga jangan lupa bahwa nanti di akhir sesi ini akan ada tebar-tebar gif ya bener nggak Nes Oke Nah sebelum kita mulai langsung ke visualisasinya nanti seperti apa jadi disini mau perkenalan dulu bahwa disini ada hub ya disini Alhamdulillah ada saya sendiri merupakan dosen bisnis digital sarjana ya di Universitas Raja dan ini publikasi-publikasi yang udah saya coba udah hub udah hub capai ya selama sampai dengan saat ini Alhamdulillah berkah dan juga kemarin minggu dua minggu yang lalu itu Alhamdulillah ada ada pengumuman bahwa hibah salah satu hibah yang beranggotakan hub itu lolos ya nah dilanjutkan dengan disini ada CEO kita ya CEO copy chai mahasiswi bisnis digital yang sejak semester berapa Nes sejak semester satu nah sejak semester satu sudah membuat sebuah startup yang dinamakan copy alphabet di sini juga beliau sudah memiliki Google schooler ya publikasinya juga sudah lumayan banyak ya walaupun ini masih kecil-kecil cabe rawit kalau kata orang kecil-kecil cabe rawit ya berarti karena kontribusinya selama ini bisa di scan juga nanti di dalam slide-nya kan ada biduri ya kalau mau tahu lebih dalam tentang kami silahkan di scan nah oke enggak manis disini etalasenya kalian bisa scan atau Nesti udah kasih di dalam chat ya ada di sudah ada oke jangan lupa absensi sharing santai hari ini juga ya Nesti tolong di share di dalam kolom chat untuk absensinya oke sebelum kita mulai ada yang mau ditanyakan dulu gak untuk sebelumnya kan kita pakai sharing data pandawan ya kalau saat ini kita mau sharing tentang kopi chai kita mau tahu sebaran kopi chai itu di seluruh Indonesia berapa banyak sih kayak gitu apakah 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 chai itu banyak digemari oleh siapa ataukah laki-laki ataukah perempuan kayak gitu ya biasanya penikmat kopi chai itu dia belinya yang ukuran apa ya ukuran 1 liter kah ukuran 250 milik kah kayak gitu atau 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 varian apa yang paling disukai oleh penikmat kopi chai ya biasanya ada yang ori ada yang signatur nah hal itu nanti akan kita kupas tuntas di sharing santai hashtag 6.2 ini bener gak Nes? betul sekali nah begitu jadi tablo ini kalau yang tablo ini sangat bermanfaat untuk kita juga para pebisnis ya biasanya untuk mengambil sebuah keputusan atau untuk bisa mengetahui strategi apa yang harus kita ambil setelah kita mengetahui data-data yang ada di dalam tersebut oke begitu nah gak mau berlama-lama kita ke ini ya kita ke ini dulu kita ke etalasinya dulu ya ke etalasinya dulu iya ke etalasinya dulu kita lihat dulu bahwa disini ada berapa ya oke sebelum kita tahu step-stepnya Hab mau kasih tahu dulu visualisasi yang seperti apa sih gitu menarik atau enggak gitu oke bentar ya sabar ya nah terlihat jelas terlihat jelas kelihatan bunda oke suara saya juga terlalu jelas ya oke nah disini disini kita mau menampilkan visualisasi yang seperti ini ya visualisasi yang seperti ini jadi gak hanya visualisasi atau data yang ditampilkan tapi bagaimana kita menghasilkan sebuah dashboard yang manis ya yang manis benar-benar disini nanti akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya 7 ya ada 7 kat betul ada 7 visualisasi yang nanti kita satukan ke dalam sebuah dashboard ya yang nantinya bisa memberikan apa ya kalau untuk para kepentingan biasanya untuk menyimpulkan langkah selanjutnya kita mengambil keputusan ya apalagi kalau misalkan ya betul apalagi kalau misalkan basicnya adalah untuk bisnis ya UMKM kayak gitu ya begitu oke Nes kita lanjut lagi ya lanjut lagi ya teman-teman ya iya langsung mulai kali ya oke kita langsung mulai aja kita mulai ke etalasenya kita harus tahu dulu ada beberapa step sih untuk bisa membuat visualisasi yang secantik tadi kayak gitu nah disini disini ada 7 visualisasi ya kali ya sayangnya kamu lupa update oke ada 7 visualisasi dengan 12 step ini enggak ini tipu ya say total keseluruhan ada 112 step kalau dihitung 8 itu oke oh total satunya tuh yang mempercantik itu loh bunda oke jadi keseluruhan dari 8 visualisasi tersebut ada 112 step wah banyak banget ya tapi kita enggak tahu nih cukup enggak di kelas kita jadi nanti simple ya so simple benar nah jadi tahapan pertama kita harus apa tahapan pertama kita harus ke etalase kita ambil dulu data penjualannya disini ya boleh sambil diikutin ya teman-teman ya jadi nanti kita jadi nanti kita bisa saling tunjuk menunjuk gitu bisa saling share screen untuk bisa tahu kesulitannya ada di mana begitu oke disini ada ada data penjualannya ya jadi kalian bisa klik di ini untuk mendownload nah disini kalian bisa download download download, 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 download nah bisa kita mau pilih Microsoft Excel or CSP sebenarnya bisa ya karena nanti kan di dalam tablu itu ada pilihan pada saat kita mau app datanya bisa menggunakan Excel atau CSP kayak gitu kita download Excel aja oke nah setelah itu rasanya jangan hub kali ya yang yang apa namanya yang yang lakukan ini gitu jadi dari saya ada yang mau praktek langsung dengan step-step yang udah ada di dalam etalase insya Allah step-nya juga udah secara detail banget jadi tinggal coba diikuti iya betul Kak Wiwin, Nasya atau siapa boleh juga ayo ada dari Sai dari MTI boleh gak apa-apa kita belajar sama-sama ya jadi kita belajar sama-sama nanti hasilnya seperti apa oke boleh siapa maaf ya belum open camp oke di-sharing dulu oke gak apa-apa belum bisa sharing bisa kasih kasih akses kali udah bisa tolong ini dicabut bunda ini oke aku cabut dulu ya oke siapa yang mau sharing itu Kak Wiwin boleh Kak oke Kak Wiwin oke sebenarnya aku download dulu ya oke Kak sebentar sasi sasi kalau kamu tahu aku memanggil kamu oke aku tarik dulu ke table ya datanya ya boleh Kak oke oke sudah oke yang kita tarik data Cai ya oke 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 wah udah hot set nih udah mantap ini tableunya masih harus banyak belajar Kakak iya Kakak jangan doang jangan doang kakak kakak berarti ini kita mau buat kalau kalau lihat di contoh kita mau lihat pecinta Cai di Indonesia itu sebaratnya ada berapa profil sih ya kayak gitu berarti kita akan bermain di maps bener gak ya betul bener ya Nesti ya berarti kita harus ikutin step yang step tutorial visualisasi yang maps yang kedua ya kayak gitu sebelum masuk ke sheet ini harus ada data yang disesuaikan dulu udah tertera juga di tutorial ya betul untuk negara negara provinsi ini kan kita formatnya dia masih string ya Kak yang ini nih bentar ini dia masih string ya masih A, B, C jadi kalau seperti itu dia nanti pada saat ditarik ke dalam ke ke dalam worksheet dia akan tidak bisa membaca jadi kita harus ubah dulu di data shortnya kita balik lagi ke data short kita balik ke data short short nah disini kan ada negara provinsi dan kota ya kalau di tutorialnya kita harus ubah dulu bagian sininya nih menjadi sebuah geografi caranya geografi di yang ABC nya kita klik kanan Kak di yang ABC pas di ABC nah geografi role nya kita ubah karena kita di negara berarti kita pilihnya country country region atau country country region country region oke oke ini sama juga ya kalau yang provinsi berarti dia yang step ya pilihnya yang provinsi yang provinsi ya ya betul dan yang satu lagi berarti city kita ubah city sudah sudah oke sudah ya lalu bagian tahun coba kita lihat dulu Kak sorry tahun ini harus diubah menjadi ada di sebelah sini Kak ini bukan karena dia bentuknya ini kan desimal ya ini padahal kan tahun ya harusnya 2022 jadi kita harus berubah menjadi tahun tanggal gitu diubah date di hashtagnya Kak di icon hashtagnya klik kanan date oke ini gak apa-apa oke jadi kita balik lagi ke worksheetnya setelah kita ubah datanya nah disini udah ada negara provinsi yang aku hapus dulu ya ininya ya biar kelihatan date-nya tadi pilih yang date atau date and time atau sama aja date aja ya date and time oke nah disini negara provinsi kota selanjutnya di hierarki gak di itunya Nes di tutorialnya enggak oke kalau gak perlu berarti disini kalau tutorial di etalase itu negara dan provinsi di gerak ke gerak ke detail ke mana ke detail detail oke nah itu kan udah muncul tuh Indonesia negara ya jadi yang muncul ya Indonesia gitu oke terus provinsinya juga ke detail ya sesuai dengan etalase yang ada di di etalasenya ke detail kak udah oke sudah berarti kita lihat lagi tampilannya kan udah muncul ya Indonesia dengan adanya titik-titik nih berarti titik-titik ini adalah yang menggambarkan sebaran pecinta cahai udah ada di enam provinsi nih kayaknya nih udah terlihat jelas ya tapi bagaimana kalau ini kan visualisasinya masih samar-samar ya teman-teman ya say jadi kita ubah supaya dia bisa lebih cantik seperti apa nah di next step di visualisasinya itu kita ubah dulu ini udah map ya belum ini masih automatic kak oke maksudnya kita ubah dulu jadi map kak ya ini step keempat kita ubah ke maps oke udah berwarna nih ya udah terlihat arsiran-arsirannya bahwa oh disini-sini aja nih yang udah banyak order kopi cahai tapi ini kan kita masih warnanya sama ya bagaimana supaya warnanya beda-beda jadi di next step itu ada step kelima drag provinsi ke color nah jadi cantik ya warnanya udah beda-beda gitu ya jadi disini terlihat juga bahwa ada enam provinsi yang sudah merasakan nikmatnya kopi cahai oke betul Jawa Barat Jawa Tengah Maluku dan Sumatera ya lanjut kok aku gak ada warnanya ya bun ya kamu udah di drag belum ke color itu provinsinya udah aku sudah aku sudah yang sebelum drag provinsi ke warna itu apa ubah apa maps automaticnya menjadi maps dulu kak udah belum iya betul itu udah 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 itu dimana 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 itu di provinsi ya nah yaitu di bagian ini nih nih yang kak Wiwin oh di bagian di klik dulu kak yaudah ya betul gak belum iya atau bisa kak Fit gak dulu kak Fitra coba kak Fitra ya oke kak Fitra kamu tadi gak dragnya yang mana dulu negara dulu iya detail detail coba ulangi step-stepnya coba ulangi dari awal aja kan negara kan ini juga udah diganti jadi ini kan country country and region yang oh country and region country and region oke ah ada muncul kan Nesti tolong di share filenya ya tuh kak kak Aulia gak bisa loading loading ya jadi filenya aja di share ya ya udah kan ya kak Fitra tuh jadinya udah udah cantip kan aduh kak Fitra oke kita lanjut lagi sama kak Wiwin kali ya thank you thank you juga kak Fitra yang lain gimana saya ada kendala siapa tau ada kendala jadi mumpung masih awal-awal kita liatin dulu kak Fitra kalau aku sudah mungkin jadi gak ketinggalan stepnya Pak Suwardi Pak Yono yuk pak sudah ayo Pak Michael Pak Tata ayo Pak Diki udah semua siap lagi dicoba oke siap oke udah sampai disini ya kak ya terus kita lihat lagi stepnya ya kita lihat stepnya itu drag provinsinya ke label karena kita harus tahu bahwa ini tuh provinsi apa sih kayak gitu ya nah dia udah terlihat disini kalau disini cuma ada terlihat empat maybe karena dia itu kan kilik-kilik ya kicil-kicil jadi mesti di zoom jadi kelihatan tuh Banten nya dan si Jawa Jawa Barat nya tapi ya doesn't inilah ya gak 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 apa-apa nanti kita coba nge-zoom in nge-zoom out belakangan aja ya kita selesaikan dulu step-stepnya jika dia malah joget-joget kita selesaikan dulu step-stepnya apakah ada kendala yang lain mungkin ada yang mau gantian share screen gitu kayak ini udah sampai step ini kalau gak ada kita lanjut Kak Wiwin gak apa-apa sambil yang lain juga mengikuti ya jadi gak ketinggalan lalu supaya kita tahu jumlahnya kan ini baru provinsinya aja ya jumlahnya itu kan kita harus tahu bahwa di Sumatera itu emang ada berapa sih penikmat kicai kayak gitu kan di Jakarta itu ada berapa sih penikmat kai nah itu kan kita harus tahu kira-kira pakai data yang mana Kak Wiwin gender kurang tepat sih karena kita mau mengetahui jumlah jumlah apa nih penikmat ya iya jumlah dari nama di etlasa ada nih siapa yang tahu ayo di tutorial sudah dibocorkan aku 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 kita karena ini berkaitan dengan angka berarti tepatnya adalah data datanya ya kak ya berarti yang disini nih nih data chai data chai yang kaum oke nah kita tarik ke label supaya kita tahu nah kelihatan kan sebarannya penikmat chai itu ada berapa di berbagai provinsi di Sumatera Utara udah terlihat nih ada 10 penikmat chai di DKI Jakarta ada 50 ya kan di Banten tuh yang warna ungu di Banten coba kak ada berapa nih nah di Banten dia kurang maju berarti ya di Jawa Barat ada 42 di Maluku Utara di Maluku Utara ada 8 nah ini ya betul nah udah terlihat jelas nih penikmat kopi chai di seluruh Indonesia itu ya ada sekitar berapa ya 6 ribu ya berarti kalau kita hitung-hitung mantap oke nah kita lanjut lagi dari tutorial stepnya udah ada di step 10 nah itu kan udah udah ya tinggal mempercantik mapsnya nih ada ada tutorialnya lagi Kak bisa ya Nesti boleh bisa bantu di up lagi link tutorialnya ya oke nah ini udah terlihat ya kalau ini kan kita baru cuma memvisualisasikan datanya aja kita belum belum terlihat belum terlihat sisi manisnya ya kayak gitu dari segi sheetnya berarti kita harus ubah nih worksheetnya kita mau namakan apa Nesti kalau di Kahap tadi pecinta Cai di Indonesia tersebar di 6 provinsi enggak pecinta Cai di Indonesia boleh juga pecinta Cai di Nusantara gitu ya boleh itu betul oke pecinta Cai di Nusantara oke udah terlihat kan ya judulnya disini berarti disini ya judulnya udah terlihat udah lumayan manis ya dibandingkan tadi sheet 1 terus juga kita mau percantik lagi ya percantik lagi gimana Nesti boleh dia bimbing oke jadi kita akan masuk ke dalam step 11 di bagian next di tutorial juga udah ada jadi kita akan mempercantik nih font title-nya biar enggak default banget caranya gimana di bagian title di pecinta Nusantara ini bisa double click nah lalu setelah itu ada akan muncul tampilan seperti ini bisa di control A atau select yang sheet name ini kan betul lalu kita bisa pilih font size di tab blue light yang satu lagi font style sorry font style dong Kak WIWIN enggak salah loh bener loh ya bener Kak WIWIN bener loh font size oke dipilih Kak font style-nya yang sesuai dengan yang menurut Kak WIWIN suka yang menurut Kak WIWIN suka font size-nya juga boleh diganti kalau misalkan Kak WIWIN kurang gede misalkan gitu kurang besar terus color-nya juga bisa diganti sukanya warnanya apa gitu boleh nah kalau udah klik ok kalau hab kan sukanya warna hijau jadi tadi tuh banyak warna-warna hijau oke eh enggak maksudnya tadi kan itu kalau kawin kan kakak gitu enggak apa apa kahap lagi curhat kahap lagi curhat makanya dari background zoom dan juga posternya tuh hijau gitu jauh semua kalau udah bisa di nah kita juga bisa tambahin tau Kak jadi kan ini kan title oke nah tadi kosong banget bunda mau ngomong apa oke oke iya mau nambahin dulu Kak jadi sebenarnya kan kalau kita klik lagi tadi yang title-nya Kak klik nah nah kalau ini kan sheet name dia otomatis narik dari sini ya nih dari sini ya sheet name itu dari sini dia naik ya apa yang ada di sini dia akan di sini tapi kalau misalkan kita mau tambahin kata-kata misalkan pecinta cai di Nusantara terus ditambahin lagi ternyata ada enam provinsi misalkan kayak gitu itu tinggal bisa ditambahin diketik manual kayak gitu itu juga bisa seperti itu jadi biar di title bawah siminya tuh nggak terlalu panjang gitu ya kahap jadi nambahnya bisa juga bisa juga begitu oke nggak sih itu cuma FYI oke optional nggak apa-apa Kak optional aja gitu oke udah oke berarti tinggal maps-nya nih kayaknya Kak WIwin ya masih abu-abu bagaimana gitu ya kalau tadi kan lihat penyahap warnanya ada biru-birunya berwarna gitu ya oke gimana Nesti Nah kita udah udah bisa udah bisa si 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 kita masuk ke step 17 yang ada di maps untuk ngewarnain background maps-nya itu kita bisa klik area maps klik kanan terus kita pilih format eh nggak background layer Kak sorry background layer nah di sebelah kiri udah ada terlihat nih ada background sorry pasti unnoted ya di sebelah sini ada style nah kita bisa ubah Kak ya ubah sesuai Kakak maunya yang mana gitu bentar ya nah kalau ini lebih ke dark warnanya udah mulai berubah ya nah ini yang strips yang tadi punya kahap kalau Kakak lebih suka ya silahkan dipilih kalau ini opsional ya jadi bisa dipilih sesuai kita maunya outdoor nah ini lebih ke satelit gitu tampilannya jadi bisa dipilih maunya yang mana ini normal ya iya yang normal oh yang mana teman-teman guys outdoor kalau kawin oke kawin outdoor juga kita sati nah karena ini udah mungkin kan di sebelah sini ada checklist sebelah kiri ini juga opsional sebenarnya kalau kalian mau mempertahankan tulisan-tulisannya boleh tapi kalau mau dihapus juga boleh jadi tinggal uncheck uncheck aja kalau base ini apa ya boleh dicoba hilang warnanya gitu oke boleh dicoba-cobain tadi ada yang hilang di bagian warna hijau-hijau gitu nya ya perbatasan ya perbatasannya tadi hilang negara 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 provins perbatasan di provins namanya provinsinya hilang terus nama-nama oh iya di sebelah sini nih kayak nah gitu oke jadi kalau mau dipertahankan silahkan kalau enggak tinggal di uncheck list ya nah lalu kan disini ada kalau step ini udah selesai jadi kita bisa close kak nah terus kan disini ada tulisan Sumatera Utara DKI Jakartanya gitu kayak masih default banget nih cara kita mau rubah kayak tadi kayak font style nya kita rubah font face nya dirubah dan color nya juga dirubah itu kita tinggal klik kanan ini terus kita pilih format nah di sebelah sini kan ada worksheet nih ya itu tinggal dipilih font style nya kita mau pilih yang mana size nya apa dan color nya apa boleh request guys ayo ya mau request ke Kalinin yuk ayo Tafio anak request sara umur yang request ini atau siapa sih Kak Masya pokoknya yang lucu-lucu pokoknya yang lucu-lucu aja yang lucu coba-coba nih pink-pink kalau yang lain pink-pink itu nggak kelihatan ntar iya warnanya iya carinya yang dark gitu ya yang gelap yang gelap tapi tetap lucu iya iya apa dong biru donker iya nevi biru donker ungu gelap gitu ya lumayan ya better ya bold agak gede nggak boleh biar lebih jelas 10 ya oke udah udah enggak cukup satu aja jadi ini kita udah selesai di step maps-nya jadi bisa kita ini otomatik semua ya jadi semuanya jadi kerubah gitu jadi kita nggak perlu satu-satu klik provinsenya gitu untuk maps udah selesai di tutorial juga sudah habis jadi kita sebelum next mungkin ada yang masih tertinggal atau mau coba share screen biar tampilannya sama nih sama Kawiwin maps-nya biar cantik gitu dari yang lain ada yang mau coba juga hab hab kakaknya lagi terima telepon mungkin nesesti iya pak saya mau ke sekolah aneh urusan ngambil rapot anak sama yang lain-lain saya nanya dia mohon izin ya boleh mohon izin iya makanya ya nanti saya WA oke pak waiting Pak Yono eh tapi ngikutin dulu sebentar ah iya boleh dari yang lain dari Kak Nasya atau Kak Anissa terus ada siapa lagi nih Kak Nasya udah mantap siapa lagi yang udah atau yang mau gantian share screen aku mau nanya dong tadi backgroundnya ngambil di mana ya boleh share screen Kak background itu zoom ya iya tadi pas ngambil background iya oh klik kanan aja ya klik kanan di area nextnya Kak disini nih oke oke aku coba dulu ayo boleh udah banyak ya ada dua cara juga sih itu aku sudah lagi meluncur Nesti ke visualisasi kedua nih ya ah udah nyampe kakio ngebut ikutin tutorial oh kakio ngefreeze tiba-tiba yang ternyata mati dia tiba-tiba kakio tiba-tiba gini oke yang lain gimana say ada yang mau sharing gak selain dari kawin mungkin Nasya 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 kakanya alhamdulillah ngikutin soalnya aku udah nyampe aku udah nyampe ketiga jadi udah kita yuk gak boleh ngecit yuk gak boleh uti tutorialnya nih ya tutorialnya terlalu gampang terlalu gampang apa kakio ya jadi cepat ngikutinnya ya soalnya jelas soalnya jelas tutorialnya jelas bener ya alhamdulillah makasih mau tanya dong oke boleh aku mau tanya tapi bukan yang di slide yang di excel itu kan dapet data yang long long titut itu dapet dari mana ya yang di negara oke mungkin bisa dijawab bisa dijawab oleh Nesty Nesty lagi ngefreeze itu di data di data berarti kan kita punya sebaran provinsi yang emang kita tahu bahwa oh ini customer-nya itu dari mana ini customer-nya dari mana nah itu kita tinggal sesuaikan longitude dan latitude-nya kayak gitu bisa dilihat dari Google sih kayak gitu Kak sebenarnya kok cari-cari belum dapat mungkin bisa diajarin kalau di Google oke nanti ya kalau di Google ada ya apa Nasyah tadi mau ngomong apa ya kalau di Google dia ada website-nya jadi per satu negara misalkan negara ada yang juga yang world wide map gitu ada ntar aku ya data set itu kita bisa ambil dari mana aja sebenarnya Kak termasuk geografikalnya yang tadi disebutin oleh Kak Anissa ya kayak gitu nah itu Nesty ada Nesty yang mempersiapkan datanya juga latitude dan longitude dari mana Nesty diambil dari Google Google kan betul dari Google ambil longitude latitude-nya sih yang dari provinsi gitu oke dari provinsi karena kan kita fokusnya ke provinsi jadi longitude latitude-nya diambilnya yang province iya betul seperti kalau yang tingkat kabupaten berarti tetap city gitu ya ya tetap city karena kan kalau kita nanti ngambilnya kabupaten sebelumnya seri ya bahwa kita juga udah memperkirakan bahwa ini kan sebenarnya gak cuma provinsi tapi ada kota-kotanya juga ya sebenarnya tapi kalau kota-kotanya nanti pada saat dijadikan sebuah maps itu dia terlalu kecil gitu ya tidak bisa ngebaca kayak yang tadi aja kan provinsi dempet-dempetannya antara Jakarta dan Banten jadi dia agak begitu Kak ya oke thank you oke ada lagi yang mau di-sharing saya sambil kita share screen juga jadi ini gak kosong ada lagi siapa tadi ada yang mau coba lagi mungkin ya boleh Kak Tili boleh Pak Tata boleh Pak Diki ada dari saya juga banyak ya atau dari saya ya ini ya boleh nih Kak Imam ayo kita share screen Kak masih gak stabil internet oke Nisa boleh tadi katanya katanya Cili udah sampai udah sampai visualisasi oke Kak Nisa Kak Vio katanya udah sampai tiga tes malah tadi map udah ya Nesti ya udah sampai cantik ya udah sampai cantik oke mungkin kalau kita next visualisasi kali ya Bunda tahap ya oke kita visualisasi untuk visualisasi ke boleh boleh ayo kita visualisasi gender ya jadi penikmat kopi chai itu di wah ini punya siapa nih cantik banget nyaku nanas wah punya nas punya nanas ya oke nah ini kayak nanas manis ya kayak judulnya juga disini sebenarnya kalau mau di title-nya di background in bewarna juga bisa tau nas ya kita klik kanan ya kayak di format kayak ada background format format title ini format title enggak kalau ini edit title tadi kan ada format title nah nah itu settingnya kita bisa ubah nah setting kita mau warnain apa warnanya dia agak soft gitu ya jadi ya oke Pak Budi Pak Budi kenapa Pak Budi kayaknya Pak Budi lagi ngobrol sama ya oke nah itunya bisa diganti juga tuh naswah cantip kan visualisasi ya betul jadi yang shading bukan cuma makeup wajah ya iya gak cuma makeup wajah biar kita terlihat cantip tapi di tablo juga ternyata bisa tablo 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 sorry terlalu bersemangat terlalu bersemangat nah oke nah terus coba deh diarahkan ke bagian provinsinya nah mau lihat juga tooltipnya ini nah tooltip enggak di bagian maps kita arahkan dulu ke salah satu provinsi kita lihat bahwa itu tooltipnya seperti apa nah kan ini jelek ya kalau misalnya count of data chai kita harus ubah bahwa itu bukan count of data chai tapi bisa juga kita ubah menjadi total atau jumlah bener gak ya kan ini negara provinsi bawahnya masih count of data chai kita bisa juga mau ganti 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 misalkan total atau jumlah atau penikmat chai bisa berarti kita ke tooltips klik aja ya ya ke tooltips nah count of data chai nya bisa kita ubah nas nanas mau ngasih apa kalau kahap kasihnya jumlah atau total atau apa data chai nya juga gak apa-apa kalau gak mau gak terlalu panjang jadinya ya oke oke pake aja gak apa-apa sesuai kebutuhan oke udah di oke oke kan udah bisa lebih manis kan ya oke nah udah di maps nanas udah nunjukin udah cantip banget ya bener gak Pak UR ada Pak UR gak sih disini ada ada Pak UR bener ya Pak ya udah cantip ya ini mapsnya nanas oke ini udah nih yang step step tentang sebaran penikmat kopi chai di enam provinsi kayak gitu ada lagi yang mau di sharing say selain nanas must of ya oke ada lagi oke kalau gak ada kita lanjut aja kali ya ke step ke yang tadi kahap bilang step tentang gender kita kita bukan lagi mau rasis ya kita bukan lagi mau rasis tapi kita mau melihat nih kopi chai itu penikmatnya lebih banyak di gender apa sih kayak gitu apakah perempuan ataukah laki-laki dari table ini bisa survei membuktikan nah stepnya apa Kak Nesti boleh kita pilih dulu salah satu say disini untuk cobain karena tadi udah ada Kak Mungkin emang boleh nunjuk aja ayo mau ditunjuk atau mau penyerahkan diri ya penyerahkan diri atau ada yang pengen nih langsung oh aku nyoba oh Kak Aulia raise hand oke ayo Kak Aulia boleh kita kita coba step by stepnya ya boleh Kak Aulia share screen wow oke Kak ini kayak bunda nih kayaknya sukanya green-green nih iya nih wow udah bisa juga ya mapsnya ya Kak jadi udah manis banget ini nih warnanya green soft green ini namanya sage green tau Nes yang lagi happening itu yang lagi hampir semua orang ada gitu ya pokoknya kalau mau ngasih ke bun hap nih ya sage guys enggak 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 kode enggak kode oke kita lanjut bikin sheet baru bikin worksheet baru kali ya Kak untuk tentang gender ini oke kita lihat step kedua karena tadi step pertamanya adalah new worksheet terus step keduanya ada drag gender ke dalam detail oke drag gender ke dalam detail say yuk nah keringin masih baru dua doang doang terus bisa lanjut ke ubah bentuk si grafik visualisasinya ini dari automatik menjadi sorry Kak bisa dibuka Xiaomi-nya dulu enggak berarti ini enggak bisa kan soalnya untuk merubah grafik ini ada dua pilihan biasanya ya Bunda ada yang langsung bisa ganti di Xiaomi ada juga yang enggak bisa jadi karena ini enggak bisa kita harus klik di bagian automatic kita rubah kita pengennya kalau Nesti dan Kak happy grafik nah ini sudah terlihat ya bisa diarahkan Kak ke arah buletannya karakternya nah ini kan ada nih perempuan dan laki-laki cuma untuk warna belum nampak masih sama jadi masih kurang wow gitu warna dan warna dan datanya belum ada gitu ya baru terbagi antara perempuan dan laki-laki nah untuk warna kita mau step ke lima dulu nih ya kita mau kasih warna dulu di step kelima jadi kita bisa masukkan gender dan kita drag ke marks color ke warna Kak nah sudah terlihat ya lalu disini kan apa ya data data grafiknya masih lurus banget nih masih setengah-setengah untuk tahu mana yang lebih banyak dan lebih sedikit kita bisa masukkan data data ini ke bagian angel angle iya angle maaf kita orang Indonesia sebutnya angel bahasanya oke nah ini udah terlihat ya kak ya bahwa disini ada perbedaan nih gak tahu nih yang orang itu perempuan atau laki-laki ya nah kita kita harus kita harus tarik dulu gender ke label biar untuk tahu mana perempuan nah sudah terlihat kan bahwa perempuan itu mendominasi kan bahwa zaman itu benar emang udah emansipasi wanita ya bahkan untuk minum kopi aja sekarang banyak cewek yang lebih mendominasi padahal itu biasanya bapak-bapak yang lebih suka kopi bener ya pak bau air tapi disini perempuan yang paling banyak menikmati kopi chai oke nah tapi kan ini masih ada perempuan dan laki-laki doang ya bener ya belum ada data yang tampil di dalam si pay chartnya bagaimana kita menampilkan data dari jumlah perempuan dan laki-laki ya betul bagaimana Nesti kita bisa drag data ke dalam label jadi karena kita mau ambil datanya nah sudah terlihat wow 4 banding 1 loh ini benar-benar benar-benar 4 banding 1 loh ya berarti benar-benar perempuan itu mendisrupsi kalau kata mendisrupsi perempuan itu oke tapi ini pay chartnya masih terlalu kecil nih Kak Kaulia bagaimana kita memperbesarnya ya coba ayo bagaimana kata bisa beser kursornya pelan-pelan ke sebelah kanan untuk cat nah tuh tadi ada kan kursornya berubah ayo pelan-pelan Kak susah juga ya nah itu bisa ditarik nah terus yang bawah bawahnya juga seperti tadi dicari nah ini udah mulai terlihat lebih jelas lah ya antara perempuan dan laki-laki oke ini kan masih sejatinya default ya tampilannya kita mau mempercantit juga nih seperti yang tadi kita udah lihat sebaran map sebaran kopicai di Nusantara jadi kita mau lihat juga nih gendernya supaya bisa lebih cantik oke kita tinggal percantik ya Nesti ya percantik mungkin kita kasih nama dulu kali ya di tabnya ini ya visitnya ya 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 boleh nah namanya juga bebas kalau dari Nesti Nesti dan Kahab sama-sama bikin jadi dua-duanya beda nih kalau Nesti itu gender mana ya kalau Nesti kalau Kahab apa sorry kalau kalau ini pecinta pecinta chai dimenangkan oleh pecinta chai by gender kalau Kahab ya pecinta chai by gender dimenangkan oleh ini dimenangkan oleh ini coba nah nah boleh nah udah boleh kalau untuk rename kan sebenarnya opsional ya mau kita namanya panjang banget itu boleh mau sedikit juga boleh terus untuk mempercantik stepnya sama seperti maps yang tadi kita double click di bagian title ya lalu kita kita font atau pilih semua tadi dulu kak sorry nah iya itu baru kita pilih font style font size dan font color ada banyak font style nih jadi mungkin pada bingung aduh mau pakai yang guna ya soalnya lucu-lucu semua nih iya betul kak Alia kayaknya lagi bingung nih milihnya yang mana nih akunnya samain di map aja kali ya iya boleh biar biar sena ada di Berlin ya tadi di bagian nah iya itu powernya juga bisa dipilih live oke oke udah manis nih sama kayak kak Alia ya nah terus juga kalau misalkan yang perempuan dan laki-lakinya mau diubah font style-nya juga bisa bisa lebih manis kayak gitu ya caranya di klik kanan pilih format iya nah seperti tadi kita tinggal ya ubah di sebelah si punya kak pilih fontnya mau yang mana ya yang cantik dan lucu yang mana ya boleh boleh ya terus juga mungkin kurang besar nih ya mau diboltin juga boleh gitu wow oke nah boleh nah terus kan ini font style size-nya juga udah berubah ya kita mau mempercantik lagi nih kalau tadi di bagian maps kan juga berwarna tuh ya background-nya kalau ini kan background-nya masih putih nah kita tinggal pilih di sebelah ini sorry jangan di close kak ini kita pilih sebelah sini namanya shading format shading nah jadi kita tinggal pilih warna untuk background-nya di sebelah sini yaps kakak boleh pilih warnanya yang kakak suka ya itu dia kenapa agak ya benar juga wow jadi manis ya warnanya banget gitu ya colorful oke terus di tooltipsnya tadi juga masih kayak count of data chai ya berarti kita harus ubah juga biar supaya lebih manis jadi apa gitu misalkan jumlah atau total ya boleh oke diantar dulu ya diantar dulu kak setelah total total ya boleh oke terus ada lagi nih untuk mempercantik oke gimana ini mungkin ada di grafiknya untuk warna pada pie chartnya mungkin aku gak mau warna oranye dan biru itu bisa kita ubah caranya yang format shadingnya udah bisa di close kak karena kita udah sampai nah di bagian show me nya bisa kita tutup nah disini kan ada filter nih gender laki-laki perempuan itu kita bisa pilih yang tanda panahnya gitu terus edit color nah di bagian sini kita bisa ubah nih mau perempuannya mau warna pink atau laki-lakinya warna apa itu boleh bisa di klik dulu nih laki-lakinya kak sorry ya jadi dipilih dulu nah ini laki-lakinya kakak mau ubah apa gitu bisa pilih biasanya sesuai kesukaan kita lah ya warnanya biasanya segitu nah terus iya terus kalau perempuannya mau diganti juga tinggal di klik ya bagian perempuannya ya terus kita bisa pilih deh warnanya apa ya kalau udah apply dan oke nah sudah oke wow nafi nafi dan merah ya 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 nah ini pink pink wow cantik cantik iya jadi kalau yang suka hijau bisa semuanya warna hijau yang suka ungu bisa ungu gitu jadi tampilannya itu membuat hati senang juga gitu jadi kita iya betul biasanya karena kesukaan ya karena kesukaan kita juga ya gitu jadi bisa lebih enak gitu dilihatnya oke mungkin Pak Aulia mau ikut apa namanya mau kasih warna di border title kali atau gimana kayak Kananas tadi di title di format ya dibikin format style-nya seperti apa format title format title format title ya Pak iya itu boleh dipilih-pilih gitu ini optional ya guys kalian bisa pakai bisa juga enggak tapi baiknya pakai sih ya misalkan kita nanti ada presentasi di depan pimpinan itu ya untuk visualisasi data wah melihat data ini jadi makin semangat gitu happy ya betul oke boleh tanya Kak boleh Kak Wiwin kalau untuk visualisasinya untuk visualisasi untuk chartnya apakah bisa di tengah ya bisa di centring gitu bisa di centring coba ditarik biasanya dia coba ya aku udah deh apa ada sudah ya sudah ya Kak Alia sorry mau menjawab pertanyaan Kak Wiwin dulu Kak Alia bisa ke bagian standar ini di kursus boleh enggak juga boleh di bagian standar di sini di klik Kak itu bisa width width height atau interview tapi biasanya walaupun di dalam worksheetnya itu kita di pinggir ya kayak yang tadi punya hub yang pertama kali kita tunjukkan itu nanti kita bisa atur di bagian dashboardnya apakah dia mau interview berarti dia akan ada di tengah-tengah dashboard tersebut kayak gitu tapi ya kalau mau di sini juga tadi yang Nesty udah sampaikan bisa interview berarti dia akan ada di tengah kayak gitu gitu Kak oke sudah thank you oke selanjutnya selanjutnya udah ya Kak ya betul untuk gender ini emang kita hanya menampilkan apakah perempuan atau laki-laki yang mendominasi untuk penikmat kopi cahe gitu Kak Ulia salah satu penikmat kopi cahe enggak nih oh udah kemarin oke iya bener kemarin berarti Kak testimoni coba berarti Kak Ulia termasuk salah berarti Kak Ulia termasuk salah satu yang ada di 4627 ini Kak mantap ya belum sih ini cut off kapan ya datanya ini cut off di bulan awal April awal April jadi di awal April saya sudah mencapai 6400 kalau sekarang sudah 6400 wow ya jadi bisa 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 kita visualisasi lagi nanti untuk data yang terupdate kayak gitu nah next step berarti kita step yang ketiga kali ya visualisasi visualisasi ketiga iya betul visualisasi yang ketiga tentang apa ya tentang visualisasi penjualan oke nah ini ini udah mulai masuk nih penjualan penjualan bukan berarti omsetnya ya guys tapi lebih ke arah tahun 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 berapa yang paling banyak banyak terjual ya dan dalam kategori apa cahe itu diminum kategori itu maksudnya event-event apa yang cahe itu terlibat atau berkontribusi bener ya Nesli betul oke nah ada yang mau sharing untuk yang visualisasi ketiga ini aku izin stop share ya kak iya boleh thank you ya kak Uliya thank you ya kak Uliya boleh dong oh kak Imam Ma'ruf boleh kak oke boleh sudah kelihatan gak sudah sudah terlihat sudah mendingan jadi kita langsung ke step ketiga yaitu penjual stepnya sudah kita lakukan yaitu new worksheet terus di step kedua kita bisa masukin kategori dan tahun karena kan kita mau lihat ya kategorinya dimasukin ke dalam kategorinya dimasukin ke dalam kolom kolom kak kategori dan tahun dan tahun kolom juga ya ya kolom juga nah jadi udah terlihat nih ya kategorinya ada event MP OOTB dan tamu cuma untuk kolom ini kita bisa opsional jadi year-nya di depan bisa kita pindah kak sorry ya agak digeser kategorinya ke belakang mau atau tahunnya dulu ya tahunnya dulu baru kategori kayaknya dia gak mau gak mau ya boleh bagaimana enggak enggak coba kalau yang itu yang udah sesuai step ya kak udah sesuai step ya tahunnya dulu di drag ke kolom udah ya tahun ke kolom nah oke kolom tahun terus kategori dia dia ngarahnya ke depan sorry bentar coba oke udah ya terus coba yang data chai-nya kita masukin ke dalam row kak count data chai ya oke ini kan begini ya kita bisa ubah ini kan otomatik maknya ya kita ubah menjadi bar ya kalau sesuai dengan visualisasi yang kita coba nah ini udah muncul tapi dia begini ya iya bentar sebentar nesti bisa request remote coba ya nesti coba ya memang versi tabloid bukan oke bentar ya ini karena kalau yang tahap lihat itu tahunnya dia formatnya formatnya beda iya dead ya kalau kita ubah data source-nya sorry data source-nya coba kahap boleh share screen gak oke untuk menunjukkan ya oke bentar kalau kalau dilihat dari sini ini kan begini ya tahun dan kategori kalau dilihat yang punya imam makhluk itu awal berarti kita ada ada miss ya harusnya tahun itu dia string wala tutorialnya datang ya harusnya string oke dicoba kita coba lagi deh di string coba ya oke terus nanti tahun di kolom kategori di kolom row-nya dari count data chai tadi akan muncul seperti ini begitu oke dicoba lagi ya ini ya coba hub share screen kak imam boleh share screen lagi sambil kita lihat step by stepnya ya nah iya ini muncul oke udah oke berarti guys say untuk tahun itu better kita pakai string aja ya dia bisa ngebaca string soalnya Vio bisa gak caranya gimana kak ubah string oke oke ngubah string kak data source terus tahun kalau ditutorialkan bad time tuh ubahnya nah diubah string oke thank you kalaunya Vio data pakai apa namanya pakai bad end time tuh bisa gitu mungkin gak semuanya gitu jadi beda versi ya ya beda versi rasanya sih karena beda versi ya kak Vio bisa kak Vio kak Vio apa date and time or string date date aja tadi kan gitu karena beda berarti emang berbeda karena aku punya tablonnya beda versi iya mungkin kemungkinan tapi gak apa-apa karena kita lanjut oke kita lanjut ya nah ini udah terlihat nih bahwa disini ada kategori event sai tamu ya event itu berarti kayak cai itu banyak dibeli pada saat ada event-event terus sign biasanya ya seperti anak-anak MTI iya terus ada juga CEO-nya aja yang jelasin ya kalau event itu biasanya kita dipakai pas lagi ada seminar contohnya waktu itu ada acara each miss each terus ada koris indo itu biasanya kita pakaiannya event terus ada juga event pas kayak CNY atau lagi apa itu namanya Valentine Day gitu jadi itu kita masukkan ke kategori event kalau tamu-tamu biasanya yang datang berkunjung ke Universitas Raharja terus mereka pengen beli gitu gitu kak nah setelah step ini kan kita belum tahu nih ya kak totalan event itu ada berapa banyak di 2020 nah mantap loh satsut satsut mantap kak Imam Mahrul yuk lanjut kak karena udah ada kita bisa percantik nih percantik mau ubah background-nya title-nya dirubah bisa ini iya double klik pilih semua ctrl A pilih semua dulu yang tadi gak gak dihapus kak karena itu dia akan ngambil dari ya dari si tab-nya baru kita pilih mau font apa karena ini udah di apa ya diselek ya cewek jagonya nih kalau masalah percantik ini boleh-boleh kita lihat nih tampilan percantiknya versi Ka Imam oh enggak maksudnya cewek enggak ikutan masih kecil lihat apa aku enggak tahu pakai apa aja gitu ya mau warnanya dirubah bisa ya terus posisinya di tengah di pinggir juga bisa kalau udah apply oke oke nah bordernya mau dikasih warna juga gak kak border apa ya border title kita klik kanan pilih klik kanan pilih format ya betul di bagian shading bordernya ya tinggal dipilih pilih eh ada BST ya sambil lihatin ya ya itu tinggal dipilih kok kamu yang mana yang lain juga udah sampai tahap ini apa udah malah melebihi seperti si kakio ya kalau saya sudah nyomor sampai 5 wow udah sampai 5 ya nah ini kan warnanya masih sama ya setiap tahun ya kategorinya itu kita bisa ubah loh jadi setiap tahun walaupun ini kan ada event say tamu gitu ya itu kita bisa ubah bahwa nanti event warnanya apa gitu ya say warnanya apa kayak gitu kita bisa klik kanan eh terus format di bagian format shading coba kak format shading ini nih wait unnoted dulu ya itu kayaknya ini background tapi coba dulu deh kak yang default ini ya ya itu dia wah ternyata itu background untuk merubah kategori ini kan ini kan kategori berarti kita harus cari kategori ke color iya kategori ke color oh ini juga udah dilupa stepnya ya color di sama iya kategori kak nah berubah kan ya jadi disitu dia event warna apa say warna apa tamu warna apa ya disini juga kalau kita mau ubah lagi warnanya bisa nih di kategori yang sebelah kanan ini karena kalau tadi itu berarti colornya adalah color per tahun kalau sekarang colornya adalah color per kategori itu juga sebenarnya optional ya kak jadi kita mau merenainya mau mewarnai per tahun kah atau mau mewarnai per kategori aja gitu wah iya betul nah kalau kita mau ubah juga nih kan disini masih yang sebelah axisnya itu masih cnt data caya itu kan gak enak kalau dilihat ya disini nih yang sebelah sini nih tuh ya kita bisa ubah juga tuh kita edit axis nah kita ubah mau apakah titelnya kita ubah apa ya apa aja apa aja Kak Imam oke oke boleh tinggal tinggal nah close nah terus kan ini angkanya kalau kita lihat kan kalau begini agak bagaimana gitu ya ini kita bisa ubah loh jadi dia tiduran gitu loh tiduran lagi bahasanya dari horizontal jadi vertikal gitu ya iya itu kita ubah jadi kita klik format ya kita klik kanan formatnya di sebelah ya itu klik kanan format nah itu kita bisa ubah bagian axis axis nih yang ada axisnya nih sorry Kak nih nah ininya dulu di tap axis nah yang alignmentnya ini diganti tadinya otomatik jadi up or down sama sih up or down dia cuma bolak-balik doang ke depan ke belakang nah begitu kan bisa lebih manis ya jadi udah terlihat nih udah lumayan manis terus kalau kita mau ini kayaknya terlalu penuh deh tahun dan kategorinya apa kita gak perlu adain ya kayak gitu itu juga bisa itu bisa kita wow sekarang udah bisa lebih cantik terus ini kan masih sebarannya masih apa ya masih kurang rapih gitu ya atau kita mau desk ending ask ending itu juga bisa desk ending berarti nanti disini nih disini nih ada biasanya nih kalau di kursornya nah betul gimana yang lain udah bisa sampai tahapan ini kalian satu step kak tadi warnain per item aman warnain per item berarti kita tarik kategori ke bagian color nih nah diulang nih sama kak imam langsung berubah warna ya oke nah jadi terlihat ya saya disini bahwa cai itu paling mendisrupsi di tahun 2022 dan dikontribusikan oleh saya ya saya itu banyak berkontribusi untuk penjualan cai ya hampir berapa ribu nih ya bisa kita lihat mungkin disini ada ada sekitar lima ribu ya ada lima ribu ya dari saya aja udah lima ribu kayak gitu oke begitu nah yang lain ada yang mau share ada yang tanyakan atau ketinggalan ya ya oke kak dikali kak imam thank you oke ini penjualan belum ke ini belum ke oke boleh siapa boleh silahkan di share screen tunggu tunggu oke tunggu nah ini nih penjualan di nesk belum ke filter secara tahun atau susun secara tahun yang seperti mas imam tadi oke ya karena ini seperti awal tadi ya jadi di bagian kategori dan yearnya itu masih ketuker gitu di bagian atas kolom ini pak di kategori atas ini udah nesk 6 itu harusnya kategorinya di belakang year kalau mau per tahun atau kita mulai dari awal gak apa-apa dari data kita coba biar lebih paham biar lebih kita ulang stepnya ya pak oh ini udah berubah ini udah berubah nih bisa ya betul betul nah terus yang tadi step-stepnya tinggal mempercantik aja nih pak ya kayak misalkan tadi ininya kita mau ubah dia agar lebih jadi horizontal horizontal ini vertikal kayak gitu ya misalkan ini juga kita mau gak ganti dia jadi vertikal jadinya ya jadi kayak yang tadi diubah edit axis nya ya edit axis edit axis dimana di sebelah sini ya di axis nya itu klik kanan pak benar yang deket count of data chai edit axis edit axis kita ubah namanya dulu tuh count of data chai nya kita ubah dulu ya supaya bisa lebih manis nah di title ini pak di bagian title bawah sini ya itu kita ubah biar warnanya biar nama cantik gitu ini bebas mau diganti nama apa kalau tadi kak imam ada penjualan jumlah juga boleh penjualan ya boleh terus kita close ini kita ubah dulu ya kita ubah 6 title nya dulu ini bisa kita close pak kita keluarin oke nah untuk edit tadi kita klik kanan lagi klik kanan tadi ke format 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 ya terus ke axis axis bukan XL dan simpati bukan ngakak tapi promosi axis di atas ini sudah next and noted ya dan ini di bagian font di bagian automatic ini pak itu bisa dirubah mau up mau down boleh dicampir biasanya up ya jadi biar bisa nah begitu wah lebih cantip ya yang even size namunya juga bisa diubah tuh pak biar bisa ke bawah gitu jadi enggak manjang kayak tadi kak imam ya ini ya ya eh apa yang mana ini kak yang kategori yang kategori ini diubah jadi vertical ya jadi kayak jadi dia agak menyamping format ya berarti format lagi atau rotate juga bisa kayaknya ya rotate bisa gak sih atau rotate label juga bisa sih kayaknya nah ya rotate label nah kan tinggal satu klik one click ya udah kayak ini one click oke nah udah nih pak terus year of tahun atau kategori kita bisa juga hide supaya gak terlalu banyak label ya di axisnya kayak gitu jadi bisa kita klik kanan ya kita hide fill labelnya nah oke tinggal dipercantip lagi nih misalkan kayak title penjualannya mau di ubah font size kan tadi tadi udah diajarin di awal-awal ya berarti udah ya klik kanan kita di font di penjualan kita klik kanan kita ini kita double click di title yang ini pak di title worksheetnya kita double click nah ya itu bisa ganti font bisa bisa ukuran fontnya diperbesar atau diwarnai in ini berlaku untuk semuanya berarti kalau ada worksheet mau dipercantik ya sama stepnya kayak gitu kalau ini kan kalau yang di Kak Diki kan di kolomnya itu year dulu baru kategori kalau Cili itu kategori dulu baru year jadi agak beda tampilannya ya sama aja karena berarti berarti dia kategorinya di atas ya ya oke misalkan mau kenapa pak mau mau udah udah oke jadi udah udah sedikit lebih ini ya pak cerah ya cerah tinggal mempercantik tampilan ya tinggal mempercantik tampilan ya itu mah kita tinggal make up make up lah ya make up oke nah ada lagi selain Pak Diki yang masih terkendala ayo kita terima kasih pak Pak Diki udah sampai 7 tuh ya kalau dilihat dari saya udah oh udah semua ya pak oh apa semuanya udah semua ya 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 satu satu juga siapa yang udah nyampe dashboard kita semua Cili juga udah semua kayaknya aku udah nyampe dashboard udah aku sudah aku sudah kayaknya dua dua pertemuan tablo dengan kanin udah udah masuk ya jadi pas di sini udah lebih sat-sat-sat-sat gitu oke kita kita lagi next lagi ya ada visualisasi apa lagi next sebelum kita ke dashboard karena kalau kita gak bisa selesai kan mungkin ini nanti kita coba di minggu depan kali ya karena kan nanti kita harus ada games iya berarti games berarti 15 menit sebelum kita closingan kalau bisa ini kalau yang udah sampai di score tidak siapa bunda kenapa kalau udah sampai selesai rekomendasi SC kali ya pak ya ayo siapa yang udah selesai lili udah pak ayo list ayo list ayo list jadi kayaknya yang udah terlihat full itu ada pak Diki ya udah banyak tuh tadi kayaknya iya tinggal dipercantik doang gitu ya iya betul terus next visualisasi berarti ya ada yang mau share screen yang udah selesai juga boleh share screen iya yang udah selesai ayo jadi kita lihat sama-sama ayo ada Nur Sohid mungkin ini oh ini siapa nih di Cili Cili terus mau diapain cili tentang-tentang ada Pak UR nih dia langsung share screen nih pak nih ini tapi emang wow cantik ya cantik nih bunda terima kasih BTW kalau ini mah gak usah ditanya lagi udah expert dia nih ada ini ya ini kayaknya ada satu yang belum tadi kan ada enam katanya kata bunda kan sih enam dulu nih gitu nanti tujuh ada tujuh menyesur sama MP sama MP ya nanti MP sini kan oh iya sudah sudah katanya tunjukin coba oke banyak cinta untuk CW keren juga ya itunya titlenya banyak cinta untuk CY ini dia ya ini udah manis nih sudah manis cuman yang kayak yang disangkan ini kita klik nih kita klik Maluku Utara ya sudah ada filternya juga aku bunda kenapa di tutorial bunda tidak siapa yang akan dapat SC siapa yang akan dapat SC tadi yang udah selesai siapa aja Nesti yang udah selesai ada Kak Fio Kak Fitra Kak Diki Kak Danang Kak Diki tadi Kak Diki Kak Diki terlihat rapatnya udah ya pesan-pesan dari UR dulu ya oke siapa ini fokusnya pada saat minggu depan Hub dan Nesti akan tampil lagi untuk closing semua yang tentang tableau ini sehingga dari minggu pertama ini berarti hari ini punya materi itu bisa dilakukan berulang-ulang oleh teman-teman yang ada di MTI sehingga jadi jadi fasih jadi terbiasa dan itu menjadi bendarah daging ya jadi kepandaian yang kita miliki ya itu penting nah minggu depan ada lagi kita ingin kalian pada saat lagi ikut serta udah memiliki kefasihan yang lebih bertambah lah ya tapi terlebih dari itu minggu depan itu harus bisa ada pesan-pesan sponsor ya bahwa CAY ini historinya sudah berjalan selama tiga tahun dan dalam tiga tahun berturut-turut itu selalu kampanye untuk tanggal 22 November memberi sumbang si hasil dari sepenuhnya 100% sebesar 22 juta sekian itu disumbangkan kepada yayasan sayap ibu gitu ya nah itu Nesti bisa mempersiapkan sebuah gambaran yang menarik yang terdiri dari beberapa slide tentang kegiatan kita sebelumnya dan yang akan dijalankan untuk untuk tahun ini ya kita punya kampanye dimulai dari bulan Juli kampanye itu berarti seluruh bahan yang yang kita beli itu kita kita yang beliin lah maksudnya apa URM beliin maksudnya bahannya ya terus penjualan yang didapatkan 100% untuk disumbangkan keyayasan sayap ibu sampai kita mendapatkan total dana sebesar 22 juta dan kalau itu kita berhasil itu udah menjadi yang keempat kalinya gitu loh ya jadi tolong kita minggu depan dimulai dengan dengan itu ya sehingga kita bisa dapat dukungan juga dari teman-teman yang dari MTI ya sini gue beli segini sini gue beli segitu sini tetangga gue mau beli segini gitu nanti kita bisa kirim pakai gojek dan sebagainya gitu loh ya jadi itu minta minta dukungannya apa itu yayasan sayap ibu nanti Nesti juga jelasin gitu siap pak oke kita closing deh seluruh seluruh yang tentang acara ini ya dan yang disampaikan oleh HAP memiliki keunggulan yang berbeda dari yang disampaikan oleh Ninda sebelumnya bahwa dia bisa mendemonstrasikan sepenuhnya kearifan lokal bahwa yang kita lihat bukan kacamata dunia tapi Indonesia banget gitu loh ya dan itu tentunya sangat-sangat dibutuhkan bagi siapapun ya untuk bisa menampilkan data yang dari Indonesia percaya deh pada saat kalian harus presentasi apa gitu ya kepada pimpinan kamu dan sebagainya itu yang benar-benar dibutuhkan adalah yang Indonesia punya jarang banget kita butuhkan sesuatu yang global tapi langkah baiknya coba kita lihat bahwa kita bisa menampilkan peta Indonesia dan memperlihatkan apa yang menjadi gambaran dari industri yang kalian sedang jalankan gitu ya tentu bisa semuanya shock berat lah lihat kamu punya presentasi dan tentunya juga akan memenangkan segala persaingan ya baik itu kamu lagi mau mendapatkan pendanaan dari investor atau untuk mendapatkan persetujuan dari pimpinan untuk naik jabatan untuk naik gaji blablabla dan sebagainya itu semua tentu sangat-sangat berguna dan dari sini yang disampaikan oleh HAP saya juga udah melihat semua pada menekuni jalannya perjalanan ini ya UR sangat happy lah ya dan semoga ini benar-benar menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kalian semua gitu loh oke jadi siapa aja yang dapat SC oke coba siapa siapa aja tadi semuanya aktif ya ada Kak Wiwin ada Kak Aulia saya tunggu lagi rekomendasi dari penyaji materi kali ini ya ya Pak oke nanti apakah itu benar-benar dapat SC atau enggak ketentuannya ada di saya ya oke oke lanjut oke lanjut kita satu kali lagi kalian sebelum quiz ya visualisasinya satu lagi oke sebelum kita quiz ya Nesti betul kalau quiz nanti ada apa ayo pesan-pesan ada ada Cai untuk ya betul nah enggak bosen-bosen kan ya minum Cai karena Cai itu bisa membuat kita awet muda ya karena ada kolagen terbaik yang kita betul sekali nah tadi kita udah di penjualan sekarang kita di varian kita harus tahu dulu bahwa penikmat kopi Cai itu lebih suka varian apa sih ya apakah dia mau lebih suka yang original ataukah yang signature ya kan signature biasanya ada kolagen-kolagen yang bikin kita awet muda seperti sama seperti kayak hub ya sorry-sori agak naras sih saya oke lanjut Nes siapa yang mau share screen ayo tenang nanti ada rekomendasi SC buat yang sudah berhasil ya ada kak danang nih yang price share oke kak danang boleh ayo varian ini dia step-stepnya kurang lebih sama kayak gender ya bener ya sama-sama kayak gender jadi kurang lebih mirip karena kita membandingkan dua kategori itu yaitu signature atau original kayak gitu oke stepnya apa Nes bisa dibantu oke karena kita mau membahas tentang varian jadi kita harus nge-drag varian 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 iya di detail nah ini loh variannya ada tiga oke terus bisa kita lanjut dari automatic pilih variannya tiga tambah satu lagi apa nis kita pilih pie coba kita lihat dulu ya ini apa nih kok ada tiga ini kalau yang kahap perhatikan datanya dia itu ada yang bervariasi itu jadi ada dua ori dan original iya nah dan juga kayaknya ini murus depan o nya tapi di semuanya kalau di di kalau di kahap itu yang ori ada ori tapi original dia masih bisa ngebaca aku ada dua itu original yang huruf besar sama signature ini datanya udah yang terbaru belum udah dari download yang dari etawati download yang baru ya atau coba coba pakai data yang ini apakah dia itu setidaknya kalau yang kahap coba semalam itu yang ori cuma ada tujuh jadi kita bisa bisa delete itu data coba ya baru download hari ini ya baru hari ini download ya berarti pada saat kita menyajikan sebuah data itu kalau enggak di filter bisa yang original kecil di hilangin gitu iya boleh ada yang raise hand kak Anggi cuman dua iya disini cuman dua iya disini cuman dua ya kenapa ya apa versi tablonya mempengaruhi soalnya dia sayang kalau kita hapus salah satu ya nanti mengubah jumlahnya data iya mengubah data saya coba ulang ya ini kak Anggi ada apa kak oke ini udah ya berarti kita coba ganti file chart di show me kak coba show me bisa oh dia enggak bisa itu karena dia masuk row ya harusnya ke detail dulu kak coba ke detail kalau dia udah detail ini oke udah detail kalau detail nah kalau detail dia tiga jadinya ya kenapa ya ada yang sama kendalanya ini kak Anggi ada right hand nih atau kalau ada yang nyoba dua mungkin bisa coba dulu sama yang dua oke siapa dulu coba yang dua ya biar kita takutnya versi tablonnya juga beda atau ada kesalahan data mungkin Vio atau siapa jangan Vio deh ya jangan Vio kak Anggi mungkin yang lagi right hand ya siap Bunda si Blackfish ya kalau siapa lagi ayo ada apa kak Anggi boleh disampaikan mau nanya tadi ada yang kelewat saya tuh oh iya boleh saya screen aja bagaimana boleh share screen boleh share screen yang pas ini nih cone of data C nya merubahnya gimana tadi ya dicari-cari gak ketemu oke ke tooltips kak di gimana tuh di bawah yang ini tooltips nah ini tooltips kak tuh yang udah diwarnain nah oh ini oh ini iya iya itu kita tinggal ubah dah apa ya jumlah iya boleh oke deh itu doang sih nanyanya oke 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 jadi yang varian ada yang bisa atau kita kita ke quiz dulu jadi nanti kita bisa lanjutkan nah ini ada nih kak Anggi bisa coba gimana kak mau sharing dari awal gak gak usah kita bikin iya bikin new worksheet aja kak tadi gini doang sih langsung kan iya boleh wah hi kok korosnya setunya nah terus kita kalau udah gitu doang tetap datanya harus kita pindahkan ke 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 eh salah ke Angel ya Angel di bacanya Angel 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 oh sorry ternyata saya terputus oh pantas bunda tadi agak menghilang sedikit sebentar ya tidak ya tidak apa-apa saya sudah kembali ya varian kita ke tadi ke mas ke variannya ke color kak variannya ke color nah datanya baru ke Angel oh ya boleh kayak gitu gak apa-apa terus kita labelin ya tinggal kita labelin aja wah lancar sekali ya Kak Anggi ya sudah berarti untuk yang Pak tadi siapa sih Kak Danang ya iya versi tablonnya kali ya apa gimana sih Gil ini kalau misalnya data Excelnya kan memang ada huruf kecil ada tiga tuh itu kalau misalnya dibenarin bisa ke reverse atau mesti tarik lagi sebenarnya kita ada yang namanya ini Kak pada saat kita ngituin data search itu ada yang namanya use data interpreter dia ngerubah apa ya ngebersihin data-data yang kurang apa ya kurang ada yang nul atau gimana ada yang nul dan lain-lain jadi dia nanti apa nanti kita coba-coba dulu coba-coba ya mungkin di next week gak di minggu ini kali ya kalau udah boleh ya betul tapi kenapa Kak waktu misalnya varian ini oke lah tapi ketika join sama table MP MP ya ya MP nah itu variannya otomatis langsung berubah dia oh oke jadi karena tadi datanya di ini ya di join ya sama MP ya iya oh begitu berarti pada saat yang MP menyajikan datanya itu variasi originalnya kanesti ya di data MP nya ya kamu ada orinya ori o nya kecil o nya gede gitu ya ya gak apa-apa nanti kita coba lagi di minggu depan tadi udah ada berapa yang udah selesai menggunakan step-step yang udah di etalase cili ada cili udah semua kak imam juga udah ya kak imam terus udah dong nanas udah belum nanas aku juga udah terus belum oke kak ulia udah tuh kak ulia nah oke jadi masih ada perjalanan panjang kita nih guys masih ada nanti kita varian kan tadi juga belum sepenuhnya ya terus tentang ukuran karena di cah itu ada dua ukuran 250 mili dan satu liter lebih banyak mana sih penjualan kita itu kayak gitu lalu pembeli nah dari pembeli ini lebih lebih banyak ya ya banyak kelihatan nih say-say yang ya say-say yang pada pada beli wah ternyata gue baru beli 50 cah kayak gitu ternyata gue udah beli 100 cah kayak gitu kan ya aku tau siapa yang paling banyak beli udah selesai karena Mekafio ya kan terus tentang MP itu morning person biasanya cah itu menyediakan free ya free untuk morning person si morning person tersebut kayak gitu nah itu nanti kita bahas di minggu depan ya karena waktu juga sudah terbatas jadi kita manfaatkan 10 menit terakhir ini untuk quiz gimana say boleh ya gas oke gas kita gas ya jadi kita langsung mulai aja ya Kak Nesti ya atau ada yang mau ditanyakan dulu mungkin Kak Anissa gimana Kak Wiwin Kak Olia oh boleh nanya dong boleh Kak boleh waktu itu kan aku coba per provinsi ya untuk data UMKM sebarannya itu kan kota tapi itu gak mau ini ya mappingnya gak mau jalan gitu sempat sama Kak Nin juga sih waktu itu oke mungkin karena karena sebarannya cuma ada di provinsi Banten dan kota ya bener kalau itu kita harus coba mungkin kan di geografic geografic role itu kan ada city ya nanti kita coba-coba atau nanti pada saat lagi main ke kampus kita coba-coba bareng gimana Kak oke siap karena kemarin juga kita udah mau coba nih bahwa Cah itu ada yang di Tangerang ada di Tangerang Selatan tapi dia gak bisa ngebaca itu karena dia masih di dalam satu provinsi kayak gitu atau mungkin bisa kalian siapin longitude latitude kota kaya siapa tahu itu sudah ada longitude latitude sudah di iya kemarin longitude latitude nya udah pas dimasukin tuh tetep gak kebaca dia cuman blank aja gitu oke ya berarti itu mesti ada apa ya negara provinsi kota karena kalaupun kita tarik kotak dia gak bisa karena dia bakalan kecil-kecil gitu loh poin-poinnya ya poin-poin map-nya ya tapi itu nanti coba kita kupas sama kali ya pada saat kita main di AI kali ya ya tadi aku sempat ini juga sih lihat-lihat di apa jurnal table yang lain itu ada sebenarnya sampai sedetail kelurahan gitu makanya kaget ya di itu kita bisa atur pada saat di geografiknya juga sih sebenarnya ya geografik itu kan dia ada juga yang zip code postcode mungkin bisa baca melalui itu ya kayak gitu ada juga kan disini kan city ya ada city ada zip code ada postcode mungkin itu dia akan ngedetect yang kelurahan-kelurahan kan kita pakainya postcode ya berarti kayak kode post nah mungkin itu dia akan ngebaca kalau kita ubah data-data dari si geografik rollnya ke arah sana kayak gitu nanti coba kita sama-sama aja kak ya oke sampai berhasil ya ya Bismillah ya yo Bismillah ayo Bismillah Nes yo Bismillah yo Neste oke guys kita langsung ini langsung apa namanya kuis aja nih tinggal 8 menit lagi soalnya nanti bisa share screen ya ini ada kodenya saya di kolom chat kodenya bisa masuk kita menggunakan misis ya ada berapa 10 soal tapi ini aku agak noras sebenarnya karena belum pernah menggunakan ini kita tinggal kasih kode terus telik mulai aja kan ya iya iya bun belum pernah belum pernah jadi host ya kamu ya jadi agak takut iya boleh tunggu pada join dulu aja bun ya nanti ini ada 3 oke sambil share screen ya sambil share screen linknya mana ya bun itu tadi bun pake kode oh linknya kuisis bentar dulu login dulu kalau mau ya boleh bisa pake SSO jadi pake google pake rinfo kita bisa udah ada 5 6 iya loh udah ada siaput radiki ada bontot bontot pasti fitra nih iya kuingin lah siapa lagi sabda ada nanas madu nesti santos kok nesti ikutan sih oh nes sabda itu di blacklist di blacklist sabda oh iya ya karena perasaan yang dapet sabda terus astaga aku mahasiswa loh ini masalahnya masalahnya kadang piu udah di awal udah di atas tiba-tiba sabda nyelonong ke atas ada apakah ya ada trik trik and trip kan dia ini kayaknya udah ada kandri mamun ada ada kanuk kanuk kok ikut-ikutan sih kanuk enggak pape kanuk ramai kan kita ada kamayu kamayu berarti mamah rup ya kamayu kamayu berarti suardi wah mantep suardi ikutan ya pak oke kita tunggu ada lagi yang mau join kita tunggu sampai 20 ya 20 peserta nih atau lebih pertanyaannya gampang-gampang jadi rasanya sabda si sabda boleh ikutan tapi kalau dia menang enggak termasuk ya via ya iya bagaimana tuh soalnya setiap sharing santai dia mulu yang menang kayaknya sabda udah pada jiper ada lu ya sabda gimana salah satu emotif perlu record screen kah oke oke ada lagi say yang mau join kalau enggak ada ada bentar oke ada bentar si alvia kok alvia kok wow nestinya yang sinyalnya enggak bagus atau gimana ya nesti sinyalnya enggak bagus oh maaf ya ini tethering bun ada j bukan jj kan ini yang ikut ya bukan siapa tuh j ada dua lagi kayaknya jj enggak bersuara ya mau jj ikutan ada dua kayaknya jj tuh kalau oh sudah sudah bisa kita mulai ya sudah tinggal 4 menit lagi soalnya sudah ya 23 orang juga kak oke yaudah yuk kita mulai yuk klik mulai ya wah nesti jaringannya tidak bagus ya nesti jaringannya tidak bagus yaudah aduh ayo dong kotak selamat twist lebih tinggal sedikit lagi di aku belum mulai sama belum mulai belum mulai aku ya nestinya ngelek nestinya merem tuh dia iya 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 bun enggak 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 start ya dimaksudnya di aku masih start start ya disini juga belum mulai waiting for the host gimana dong sebentar ya nestinya ngelek bunda ngelek ya nest nesti bobo besti bobo iya hilang gimana dong udah balik udah balik yuk 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 bobonya enak enak banget besti iya bisa gak nih ngeice udah belum udah masuk belum udah kamu udah masuk tapi udah bisa mulai belum Bagaimana kalau kita mulai saja sebelum jaringan saya? Iya, yuk. Yuk, start aja. Kamu jangan video dulu coba deh mukanya. Mukanya di off dulu. Oh, iya, oke. Biar kuat. Iya, biar strong, oke. Kita mulai ya. Siap? Siap. Sudah. Nah, ini pertanyaannya kelihatan dong. Apa sih? Tuh, kan? Oke, udah kan? Guys, udah mulai belum? Udah, udah. Iya, nggak apa-apa. Oh, ini tampilannya emang begini atau gimana? Yang lain, Kak Vio, lu udah mulai belum, Kak? Udah. Oh, iya, udah. Ini karena lu tadi join. Nah, terus Nesti harus jawab. Ya, udah, Nesti jawab ya. Tapi jangan lu jawab, Kak. Nanti pada tahu. Oh, iya, iya, enggak. Aku salah, aku salahin. Nanti pada tahu jawabannya. Iya, terus gimana dong? Aku enggak bisa melihat tampilan awalnya. Nah, kan? Aku norah. Orang mau lihat siapa yang keyboardnya. Justru. Kohom, Kohom. Coba, Kohom. Tidak, Kohom. Kohom. Kohomani nih, bunda. Nes. Yaudahlah, guys. Sorry. Nes. 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 Iya, justru. Sorry ya, guys. Di sini sih, nomor satu adakah sabda ya? Tadi. Udah nih, sabda lagi. Jangan-jangan nih. Lihat. Ih, sebelah banget deh. Nah, bunda, please help me. Nes. 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 Emang bisa ya? Eh, tapi kan aku share screennya lagi mati. Udah. Udah. Terus aku harus pilih apa? Ini udah. Udah muncul nih. Oh, enggak. Tuh. Aku ngerjain soal. Alah, kocak Nes. Nes. Terserah kamu. Nes, kak. Sorry ya, guys. Berarti karena tadi aku ada join gitu ya? Karena Nes ikutan join, tuh. Di sini ada Aulia. Kak Aulia, ada Kanuk, Skalviko. Nah, itu udah muncul. Tuh ya, udah pada. Wah, nuke nih. Ke Aul. Jangan mau kalah ke Aul. Ayo. Jangan mau kalah sama Sabda. Perasaan tadi Kak Sabda nomor satu. Sekarang Kak Sabda mana? Keluarkan dari yang. Oh, no. Kak Sabda nomor dua kan tiba-tiba. Mohon maaf nih. Mohon maaf nih. Saya butuh cahaya. Yang nuke itu di-terminate aja deh. Banyaknya yang di-terminate. Itu nomor satu, nomor dua kayak aku udah di-terminate tau. Ayo. Udah lewat dari jam sepuluh, takut mengganggu kelas yang lain. Iya guys, apakah sudah? Ini ada Mayuk, gak ngerjain soal Kak. Kak, ini Aini. Si Els kagak ngerjain. Tiba-tiba ke-close. Iya. Bener-bener. Ayo coba. Beli aja cahilah di sana ntar beli cahinya. Oh iya boleh. Mantap. Bener-bener-bener Kak. Belinya langsung ini Kak. Dua liter. Iya. Iya bener. Eh kita, oh iya. FYI juga. Cah itu lagi ada hampers ya guys. Jadi, sorry. Kita buka Instagramnya cah dulu. Iya oke. Sambil nunggu. Sambil nunggu. Sambil nunggu. Ini Kak Danang tiba-tiba nomor satu nih. Iya bener. Karena mau musim wisuda nih. Biasanya mau bagi beli camper. Yeay. Aku mau wisuda. Mungkin ada kode. Mereka gitu ya. Aku gak kode. Aku mah mau nodong. Siapa yang mau beliin aku bundling satu. Betul. Ini ada bundling nih. Ada paket bundling. Jadi, gak cuma Cah. Kita ada SM produk mahasiswa yang lain. Ini produknya masih baru ya Kak Hak? Iya betul. Ini adalah telur asin. Asli kearifan lokal. Dan harganya juga terjangkau. Sama seperti Cah. Nah, ini paket bundling. Siapa tahu ada yang mau ngasih ke saudaranya. Ayo, siapa yang mau ngasih. Wah, murah banget. Wah, murah banget. Bisa lah ya bundling dua. Say, tolong ya Say. Nah, boleh. Eksklusif. Dan kita itu PO-nya cuma sampai tanggal 20 ya. Karena sekarang masih tanggal 18. Masih ada dua hari lagi nih. Emang wisudanya tanggal berapa sih, Kak? Tanggal 22. Kamu yang mau wisuda. Gimana sih? Aduh, kode-kode. Ya udah, kalau gitu saya yang wisuda aja deh, Kak. Gak apa-apa. Oke, udah. Paling di 10 lewat 5 kita akhiri permainan ya. Sehingga kita gak spend time waktunya. Entar Laura. Ya, dua menit lagi. Oke, dua menit lagi. Kalau dua orang sih. Apakah yang akan mendapatkan Chai dari eksklusif dari si Ocai? Yuk, siapa yuk. Satu menit lagi. Ini Nuk sama. Apakah keadaan yang akan terbalap? Nuk sama Sabda bisa turun lagi. Saulia Azmi belum selesai ya ngerjainnya? Belum kayaknya. Ayo, satu menit lagi mau kita akhiri permainan. Ada yang mau pakai booster? Booster gak tuh? Apa sih biasanya kalau main kuisis ada ya? Jadi tiba-tiba langsung naik ke atas. Saya gak tahu, Bun. Itu apa ya? Ayo, dipakai. Dipakai itunya supaya langsung naik ke atas. Mas Sabda, kok ranking 3 gak satu nih? Oke. Oke. Satu menit lagi. Kita lihat. Oh, tinggal 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita akhiri ya. Oke, sudah 10 lewat 5 kita akhiri. Siapakah pemenang dari... Di akhiri dulu yang nanti juga muncul. Oke. Siapakah pemenang dari kampus ya? Yuk, kapan kita main ke kampus yuk? Yuk, udah ambilnya di kampus ya. Oke. Kapan ini kapan? Ayo, kapan? Ayo, masuk ke bareng yuk. Sabda tuh kan? Sabda udah. Fit gak balik itu, Fit. Harus lebih berjuang. Sabda menikmati Chai itu ya dari gini-ginian. Oke. Jadi, pemenang ini akan mendapatkan Chai eksklusif dari kita berdua. Khususnya dari CEO. CEO Chai langsung. Karena udah menyaksikan sharing santai tentang visualisasi startup trainer. with smart data analytics ya. Jadi, di sini ada Chai khususnya. Tartainer yang udah dibangun oleh mahasiswa BISTI. Nah, sebelum kita akhiri, kita foto-foto dulu gimana? Oh, berarti dapet Chai-nya 1 liter ya, Kak? Gimana CEO-nya ya, Kak? Gimana, gimana? Ayo, kita foto-foto dulu. Ayo, buat dokumentasi ya. Ayo, Kak Wiwin, Kak Diana, Kak Mayub, Kak Tili. Ayo, Kak Awul. Oh, di sini masih ada Pak Michael. Pak Michael? Pak Michael, Pak Agus. Mungkin dari belahan dunia mana, Pak Agus, saat ini? Ayo, Shay. Ayo, Shay. Bunganya di sini, Shay. Pak Agus suka traveling, kan? Maaf, Nanda. Ayo, Diana, Milya, DJ. Sahid, Sahid. Beb, kamu nggak mau on-cam, Beb? Kenapa sih 2 bisa on-cam? Wah, kamu kenapa? Terlalu ganteng nih, on-cam. Oke, yuk, Shay. Siapa mau screenshot? Ayo, screenshot ya. Oke, Kak Piyoan. Jadi aku bisa gini. Ya, yuk, ayo. Satu, dua, tiga. Wah, Pak Suardi hilang-timbul. Ulang-ulangnya. Iya, hilang-tilangnya. Nggak tahu saya hilang-hilang, padahal udah klik. Tuh, Pak Tata gimana sih nih? Dik aja, Pak. Berarti, Pak. Dik, ditekan. Satu, dua. Ini nggak mau. Satu, dua, tiga. Ya, oke. Slide kedua. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Oke. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, guys. Jadi nanti kita ketemu di minggu depan ya. Dipersiapkan lagi datanya. Udah ada di tutorialnya. Di atas. Kalian tinggal ikutin step by step. Kalau masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung ke Alphabet Incubator. Kita selalu menyambut teman-teman dari MTI ini dengan hangat. Ya, betul ya? Betul. Sering-sering main, guys. Oke. Kalau begitu, dari hub, akhirnya kurang hatinya mohon maaf. Wabila topik wadah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam.